Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, tanggal 15 Oktober tahun 2022 dimulai dengan fakta-fakta 6 mie sedaab ditarik dari pasar Singapura. Kemudian informasi mengenai IMF mengungkapkan sejumlah hal yang perlu dilakukan berbagai negara menghadapi tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat hingga saat ini. Selain itu berita tentang Direktur Center of Economics and Law Studies Celios Bima Yudhistira mengatakan ada sejumlah sektor usaha yang paling bisa bertahan di tengah resesi 2023. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut. 1. Fakta-fakta 6 mie sedaab ditarik dari pasar di Singapura, ada apa? Produk mie sedaab milik PT Wings Surya akhir-akhir ini menjadi sorotan. Terbaru, Badan Pangan Singapura SFA telah memperpanjang penarikan mie sedaab tersebut pada selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Ini adalah yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir. 2 produk dilarang beredar karena terdeteksi mengandung pesticida jenis etilen oksida dalam bubuk cabai. Kini total ada 6 produk mie sedaab yang telah dilarang beredar. Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai yang terkontaminasi dengan etilen oksida, katanya dalam rilis media seperti dilansir dari channel News Asia, selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. 2. Dolar AS tengah tinggi, IMF, hati-hati gunakan cadangan devisa. Wakil Direktur Pelaksana International Monetary Fund IMF Gita Gopinat dan Direktur Riset IMF Pierre Olivier Gourincas mengungkapkan sejumlah hal yang perlu dilakukan berbagai negara menghadapi tingginya nilai tukar dolar AS hingga saat ini. Gita dan Gourincas mengatakan, dolar saat ini sudah mencapai level tertingginya sejak tahun 2000, setelah naik 22 persen terhadap yen, 13 persen terhadap euro, dan 6 persen terhadap mata uang pasar negara-negara berkembang atau emerging market sejak awal tahun ini. Dalam keadaan seperti ini, haruskah negara secara aktif mendukung mata uang mereka? Kata keduanya dalam tulisan mereka berjudul, How Country Sold Respond to the Strong Dollar, yang dipublikasikan IMF pada Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. 3. Ancaman Resesi 2023, ekonom sebut sektor-sektor ini paling bisa bertahan. Direktur Center of Economics and Law Studies Celios Bima Yudistira mengatakan ada sejumlah sektor usaha yang paling bisa bertahan di tengah resesi 2023. Salah satunya, usaha kosmetik atau perawatan tubuh. Ada kecenderungan bahkan pada saat krisis pandemi terjadi booming skincare, saat ini tren itu masih terjadi ditambah mobilitas sudah mulai longgar, ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Terlebih menurut Bima, resesi justru membuat masyarakat lebih memperhatikan penampilan tubuh. Kemudian sektor lainnya yang kuat bertahan menghadapi resesi adalah sektor pendukung informasi dan komunikasi seperti Data Center, Artificial Intelligence AI, dan Cloud Computing. Ia menilai sektor tersebut tetap bertahan meski ada musim inter-startup. Sebab, menurut Bima, arah digitalisasi ke depan adalah mempercepat adaptasi perusahaan tradisional dengan dukungan sistem digital. Terima kasih.